Yo Halo Pak apa kabar kalian semua balik lagi dengan saya Alpian disini jadi kita melanjutkan gameplay dinasti warrior 8 Pak ya di video ini aku akan menunjukkan gimana cara mendapatkan golden star di beberapa pertempuran Pak ya tapi sebelum kita lanjut ke permainan aku mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini Pak jangan lupa untuk dibantu untuk subscribe dan like video ini oke Oke jadi eh aku melanjutkan untuk story mood ya undari kerajaan suh jadi untuk golden star kali ini ini di pertempuran pacification of nanzong jadi ini golden star terakhir ya untuk story mode dari kerajaan suh kita cek Oke jadi memang bener terakhir ya langsung kita masuk ke permainan kita skip ya ada empat karakter guanping guan shuo bau san yang sama guan dinping jadi ada tiga karakter putra putra putrinya guan ju ya God of war judulnya aku cek satu persatu dulu oke ada level 4 untuk guanping lalu bau san yang oke apalagi guan yinping jadi cuma guanping ya yang ada level 4 ini senjatanya apa ini ini kayak timbangan ini Pak atau apa ini hilang pakai guanping aja ya untuk Wipen empatnya waduh ini event semua Pak pakai yang lain aja ya coba karakter cewek aja kalau gitu nih guan yinping untuk skillnya disini ada beberapa yang aku ganti ya petek sama meteornya tetep disini aku pakai apa nih aku akurasi aja sama Hai eh apa ya ini aja deh Pak oke langsung kita masuk di permainan kita masuk di barat langsung kita ngobrol sama si lusuh atau Zuge Liang bebas Oke seperti awal sebelumnya awal-awal kita kalahkan jenderal dulu Pak ya sambil menunggu instruksi selanjutnya di sini kita nggak nggak bisa menaiki kuda Pak Oh ternyata kita lawannya Menghuo Pak jadi buat kalian yang belum tahu Menghuo ini dari kerajaan apa ya seperti suku pedalaman gitu ya Oke kita lanjut ke area ini kita menuju ke lokasi yang bertanda hijau kita disuruh mengalahkan nih King Wutubu sama tuh siapa nih Tuan namanya simple Pak Tuan Oke mantep kita tunggu gerbangnya terbuka kita tunggu gerbangnya terbuka Oke di depan ada sini Oke langsung kita menuju ke dalam camp ini Pak ya ada daily daya daya ilai tuh susah Hai namanya susah Pak Oh iya jadi untuk misi goldenstar nya ini kita disuruh mengalahkan surong Pak Aduh ini pasukan harimau nah ini eh perbedaan dari kerajaan suku pedalaman ini Pak jadi pasukannya ini ada pasukan harimau nya sama nanti menaiki gajah ya hai 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 mana nih Oh ya sini kita masuk ke dalam bis di kalahkan jimpu apa yang Feng Hai 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 pilih ngapain lempari batu ini Oh ini pasukan pelempar batu ini Pak Oke serangan batunya udah teratasi kita lanjut ke area yang berkanda hijau hai 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 bebas apa didalam King mulu langsung kao wap woi ini pasukan harimau ini oke selanjutnya kita tunggu instruksi selanjutnya pak langsung ke depan aja ya kita kalahkan ini ada Mang Yajang Mang Yajang hmm Oh ini area beracun Pak jangan-jangan dilewati ya tuh darah kita langsung berkurang kita ambil jalur memutar dan menuju ke sini ya ini ada Jendralin dong Tuna oke mantep oke kita lanjut ke pergi ke barat Pak ya ada tanda hijau di peta itu nah ada siapa ini gauding langsung kita kalahkan Pak nah ini ya jurong oke jadi kita langsung kalahkan si jurong Pak untuk mendapatkan golden starnya kita disuruh tiga kali mengalahkan si jurong oke kita lanjut ikuti jalur ini Pak setelah kita mengalahkan jurong dia langsung kabur ya oke kita ambil jalur lurus aja Pak kita menuju ke Yongkai nah ini ada Yongkai ya langsung kita kalahkan Pak langsung kita kalahkan Pak mantep kita lanjut ke sedikit ke timur ya ke lokasi yang bertanda hijau nah ini ya ada gajah ya mana nih ah Jin Huan Sanjie oke selanjutnya kita kenapa ini ntar kita tunggu instruksinya Pak oh disuruh naik gajah ya nah ini dia gajahnya oke kita hancurkan batu disini Pak oke ayo sip mantep ntar kita cek dulu Pak ada surong nggak nggak ada ya masih belum belum muncul ya oke kita naik gajah aja hmm jadi enaknya kalau naik gajah ini kita bisa nerabes pasukan ya beda kalau kita menaiki kuda kalau naik kuda kita nggak bisa ini ya nerapes pasukan jadi kayak terhenti gitu Pak ini kita jalan kaki aja biar cepat ada siapa Meng Yau di depan ada Meng Huo lagi Pak di mana nih nah ini oke wesss nah sip mantep kita lanjut ke ikuti jalur ini aja jalur ke barat wuuh ada batu berkelinding find the officer usb kita disuruh menemukan ya general ya nah ini dia iya how Winan oke malu yuk kita kalahkan ini biar batu berlindingnya berhenti ya hai 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 roclet estopet sudah berhenti oh muncul pak jurung muncul ini yang kedua kalinya ya mana nih nah ini dia langsung kita kalahkan oke tinggal satu kali Pak kita kalahkan si surong di depan ada siapa eh huan namanya eh huan gitu aja ayo sini huan gimana lagi si surong ini kurang satu pak kok langsung menuju ke menghoyah nah ini dia kita kalahkan si surong dulu ya jangan ke menghoyah mana nih nah ini oke kurang dikit Pak kita langsung kalahkan menggoyah untuk menyelesaikan permainan oke kita tunggu apa ya oke ngajak aliansi gitu ya tadi dialognya oke langsung kita cek Pak ya oke kita cek ah gimana mantep gampang banget bukan jadi seperti itu pak caranya oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini jangan lupa dibantu untuk subscribe dan like videonya Pak oke dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika video ini cukup membantu sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye 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 bye